Tes, tes Oke, Assalamualaikum Wr. Wb And welcome back to my youtube channel Ya, so di video kali ini Masih dengan konten pembahasan soal Yang ada di bahan Najrute Nah, untuk sekarang ya itu adalah terkait dengan Pembahasan Algebra Linear Elementor Ya, yang pertama Oke, so kita langsung masuk ke Modul yang pertama terlebih dahulu Nah, jadi Untuk di modul pertama ini lebih ke Masih orientasi ya Terkait dengan pengenalan matriks Oke, jadi nomor 1 dan 2 Ada 8 matriks A, B sampai dengan H Nah, yang termasuk matriks itu adalah yang mana Oke, jadi Yang termasuk matriks itu adalah Yang pasti matriks itu kan Ada kolom, ada baris Dan di mana Di setiap baris dan setiap kolom Ataupun setiap selnya Itu mempunyai elemen Alias mempunyai nilai Nah, yang A nih Apakah dia termasuk? Ya, ini termasuk Ya Yang B Yang B ini gak termasuk Kenapa? Si Akar Min 2 itu gak ada hasilnya Kalau akar 2, oke Ini masih termasuk Tapi kalau akar Min 2 kan gak ada Itu adalah sesuatu bilangan irasional Nah, kalau yang C Termasuk gak? Ya, termasuk Nah, walaupun disini ada P Nah, P itu kan punya nilai Nah, ada suatu nilai Yang kurang lebih sekitar 3,14an lah Nah, kemudian yang D Yang D salah Kenapa? Ini nih Ada tanda bintang Ya, atau tanda kali ya Kalau di, apa namanya Kalau pakai perhitungan komputer kan kalinya begini Nah, ini bukan Nah, ini bukan merupakan elemen Nah, untuk yang E Apakah dia termasuk? Ya, ini termasuk Disini E-nya ini bukan merupakan variable Tapi merupakan bilangan E ya Jadi ada sebuah bilangan Ada nilainya sendiri Terus kemudian Untuk yang F Nah, yang F ini salah Karena Ini dia Terus kemudian ini Ya, jadi salahnya disitu itu bukan elemen daripada matrix Kemudian yang G Ya, yang G termasuk ya Kemudian yang H Termasuk juga Jadi Yang termasuk dalam matrix adalah A, C, E, G, dan H Kemudian yang bukan matrix adalah B, D, dan F Ya, so jawaban nomor 1 B Nomor 2 jawabannya adalah yang C Yang dimana disini mempunyai Ada setiap baris Ya, ada barisnya Ada kolomnya Kalau baris itu yang ini Kalau kolom itu yang ini Ya, seperti Apa namanya? Seperti table lah jatuhnya Nah, oke So, kita lanjut ke soal berikutnya Nah, oke So, kita lanjut ke nomor 3 Sampai dengan nomor 9 Nah, oke Untuk nomor 3 Jadi ini dari 3 sampai 9 Ada 7 matrix Ya Oke P, Q, R, S, T, U, V And then Disini diminta Apabila matrix P Adalah Isinya Elemen Daripada Matrix P itu sendiri Dengan baris dan kolom Ini I-nya adalah Baris I Terus J-nya adalah kolom Ya, oke Maka unsur P31 Berarti Elemen matrix P Di baris ketiga Kolom ke satu Oke Baris ketiga kolom ke satu Baris ketiga Kolom ke Satu Ya Jawabannya adalah Ya Yang ini ya Baris tiga kolom ke satu Nah, ini ya Satu Jadi jawabannya yang A Kemudian Untuk nomor 4 Apabila matrix K Mempunyai elemen Yang Ini K Kecil Baris ke I Kolom ke J Maka unsur Key 23 Alias berarti Unsur daripada Elemen Matrix Key Untuk baris kedua Kolom ketiga Nah, ini ya Berarti jawabannya adalah Yang B Kemudian Apabila matrix R Adalah Sama dengan R IJ Alias berarti Ini adalah elemen R Baris ke I Kolom ke J Maka Unsur Ini R12 Ya R-nya R12 Berarti R12 Berarti R-nya Baris satu Kolom ke dua Ya, jawabannya yang ini ya Min 2 Maka jawabannya adalah Yang B Ya Oke, jadi perlu diingat Ini adalah baris Ini adalah kolom Ya, seperti pada tabel Jadi, kayak tabel kan Ini disebut row Atau baris Kalau ini adalah kolom Oke, untuk nomor 6 Yang termasuk Matrix bujur sangkar Matrix bujur sangkar Itu adalah Ya, ibarat kata Kurang lebih persegi Nah, berarti Mempunyai baris Dan kolom yang sama Mana? P Nah, kemudian Ki termasuk enggak? Enggak termasuk Terus R ini juga Enggak termasuk Karena ini jatuhnya Persegi panjang Ini juga persegi panjang ya S termasuk T termasuk Karena baris 3 kolom 3 U termasuk V juga termasuk Berarti termasuk semua Terkecuali Ki dan R Maka jawabannya adalah Yang D Oke, lanjut nomor 7 Yang termasuk Matrix segitiga atas Nah, jadi yang ada bentuk Tapi segitiganya Segitiga atas nih Nah, jadi pasti Yang namanya Matrix segitiga itu Dari matrix bujur sangkar Nah, karena kalau enggak Bujur sangkar Kayak misalnya kayak gini Kalau mau dibikin segitiga Seperti ini Enggak Enggak nyampe Oke Jadi jawabannya mana? Ya, ini jawabannya Kalau untuk yang P Enggak ada Ya, karena Hitungannya Ya, ini sebenarnya Hitungannya kalau P itu Berarti Matrixnya ada di sini Ya, atau begini deh Set Nah, begini ya Set Nah, berarti ini Matrix segitiga bawah ya Nah, terus untuk yang S S ini Setahu saya Harusnya sih S ini enggak termasuk Karena segitiga atas Sebenarnya segitiga bawah Itu baginya begini ya Nah, jadi diagonalnya Harus begini Nah, kalau T Nah, kalau T Di sini ada dua Bisa begini Nah, gitu ya Jadi ibarat katanya Ini diagonal utamanya Nah, tapi ternyata Juga bisa begini Nah, gitu ya Bisa Bisa juga Seperti ini Tuh Ya, karena Apa namanya Jadi berarti ini bisa Segitiga atas Bisa segitiga bawah Kemudian yang U Yang U ini Begini Oh, enggak termasuk ya Berarti ya Berarti enggak masuk Segitiga atas Ataupun segitiga bawah Kalau yang V Nah, ada isinya di sini nih Set Berarti ini matriks segitiga Atas Oke, mana yang segitiga atas Ya, berarti adalah T dan V Nah, T dan V Kemudian yang termasuk Matriks segitiga bawah P sama T Jadi jawabannya C Dan yang termasuk Matriks diagonal Nah, mana yang termasuk Matriks diagonal Jadi yang unsur utama Yang apa namanya Di diagonalnya itu Mempunyai Elemen Punya nilai Gitu ya Sedangkan kalau Sisa di bagian Selain diagonal itu Harus angka 0 Kalau yang P Ya, kalau yang P Ini diagonalnya Tapi ternyata Ada nih Di sini elemennya Ada 1 Berarti enggak Bukan matriks diagonal Nah, mana yang termasuk Ya, yang termasuk Adalah yang T Tuh Jadi ini bisa kita katakan Oh, bahwasannya ini Sebenarnya ya Emang nilainya 0 0 1 Gitu ya So, jawaban nomor 9 Adalah yang B Oke So, kita lanjut Ke soal berikutnya Nah, oke So, kita lanjut ya Ke soal nomor 10 Sampai nomor 16 Dan ada 4 matriks Ada A, B, C, dan D Dengan elemennya Masing-masing Oke So, untuk nomor 10 A plus B Tidak dapat Dioperasikan Oke Gimana? Ya, benar banget Kenapa? Karena gini Carat untuk Dijumblahkan itu Ya, logikanya Namanya dijumblahkan Berarti elemennya Bisa dijumblahkan Dan harus Tepat sama Kayak misalnya Baris 1 Ya, ditambahin Dengan baris 1 Kolom 1 Terus Baris 2 Ya, baris 1 Kolom 2 Berarti ditambahkan Dengan baris 1 Kolom 2 Nah, tapi Disini Ada baris 1 Kolom ketiga Disini Tidak ada Makanya Tidak bisa dijumblahkan Ya Oke So, lanjut ke nomor 11 B plus C B plus C Tidak dapat Dioperasikan Oke Untuk B ini adalah Oke Wait Tidak dulu Ini berarti kan Ini matriksnya 2 kali 2 Ya Baris 1 Barisnya 2 Kolomnya 2 Ini 3 kali 2 Berarti Barisnya 3 Kolomnya 2 Eh Sorry Barisnya 2 Kolomnya 3 Kemudian Ini Barisnya 2 Kolomnya 3 Kemudian Kalau ini Barisnya 3 Kolomnya 2 Ya Oke So, berarti Untuk yang nomor 11 Sebalik lagi Tidak dapat dioperasikan Salah Ya, karena apa Jumlah Banyaknya baris Dan banyaknya kolom Sama A kali B Dapat dioperasikan Alis Berarti dapat dikali Gimana nih A kali B Bisa Ya Kenapa Karena gini Untuk mengalihkan itu Kalau misalnya kita mau lihat Sebelum kita hitung Itu adalah syarat Daripada Apa namanya Kolomnya Kolom daripada Matrix yang di depannya Itu harus sama dengan Baris Matrix Yang ada di setelahnya Nah Untuk A Itu kan kolomnya 2 Terus kemudian Untuk yang B itu Barisnya 2 Nah Karena sama Ya Berarti bisa dioperasikan Gitu Kalau A kali D Nah Kalau A kali D Gak bisa Karena Kolom A itu mempunyai 2 kolom Sedangkan D ini mempunyai 3 baris Maka salah Alias tidak bisa dioperasikan Oke Jadi karena begini Konteks kali itu adalah Ini Baris Ke kolom Nah Sekarang Kalau ini 1 ke 1 Bisa 0 ke min 2 Bisa Tapi Disini Gak ada yang bisa disandingin Atau yang bisa Bisa dioperasikan Dengan angka 0 ini Di D Nah Makanya Tidak bisa dioperasikan Ya Oke Lanjut Nomor 14 3B Tambah 2C Oke Berarti Untuk nomor 14 3 kali B nya adalah 1 0 Eh sorry B ya 0 Min 1 Min 1 1 1 2 Min 2 Ditambah dengan 2 kali C 2 Kalikan dengan yang namanya 1 1 Min 1 2 Min 1 1 Ya udah Berarti tinggal dikaliin aja semuanya Kayak Perkaliin biasa aja 3 Semuanya ini Angka yang ada di dalam ini Itu dikali 3 0 3 3 3 6 Min 6 Kemudian ditambahkan dengan yang namanya 2 2 Min 2 4 Min 2 2 Ya udah Lanjut Berarti 0 tambah 2 2 3 tambah 2 5 3 tambah min 2 1 3 tambah 4 7 6 tambah min 2 4 Min 6 tambah 2 Min 4 Berarti Ya jawabannya adalah Yaps Wait Sorry Disini ada yang salah ngitung ya Untuk 3 kali min 1 Ini kurang Min 3 ya Min 3 Oke 0 Min 3 3 3 6 Min 6 2 2 Min 2 4 Min 2 2 Jadi min 3 tambah 2 Min 1 Sehingga jawabannya adalah Yapsiang D Nah lanjut ke nomor 15 Oke A kali C A kali C Sama dengan A nya itu adalah 1 0 Min 1 2 Dikalikan dengan yang namanya 1 2 1 min 1 Min 1 1 Oke Jadinya Ini baris sama kolomnya sama Berarti tinggal 1 kali 1 Ditambah dengan 0 kali 2 Ya Jadi barisnya yang ada disini Sama kolom yang disini Dikalikan masing-masing Baris 1 Yang ini Kemudian ini Kemudian dijumlahkan Jadi 1 kali 1 Tambah 0 kali 2 Ya jawabannya 1 Kemudian Baris 1 Kolom 2 1 kali 1 1 0 kali min 1 0 Ya Jadi jawabannya 1 lagi Baris 1 Kolom 3 1 kali min 1 Min 1 0 kali 1 0 Kemudian kalau dijumlahkan Hasilnya adalah Min 1 Baris 2 Kolom 1 Min 1 kali 1 Adalah min 1 2 kali 2 4 Berarti min 1 Tambah 4 3 Terus baris 2 Kolom 2 Min 1 kali 1 Min 1 2 kali min 1 Adalah min 2 Berarti min 1 Ditambah dengan min 2 Itu adalah min 3 Nah oke Min 3 Baris 2 Kolom 3 Min 1 kali min 1 1 2 kali 1 2 Berarti 1 tambah 2 Hasilnya adalah 3 Ya so berarti Hasil perkalian matrisnya adalah 1 1 Min 1 3 Min 3 3 Jawabannya adalah Yap siang C Nah lanjut ke nomor 16 Oke untuk nomor 16 C dikalikan dengan D Oke C kali dengan D Oke C Kalikan dengan D Berarti 1 1 Min 1 2 Min 1 1 Dikali dengan yang namanya Min 1 Sorry 1 Min 1 2 Min 2 1 0 2 Ya sudah Berarti Baris 1 Kolom 1 Berarti 1 kali 1 1 Ini min 2 Ini 0 Ini 0 Berarti 1 tambah min 2 Ya jawabannya adalah min 1 Terus kemudian Baris 1 Kolom 2 Min 1 1 Min 2 Berarti min 1 tambah 1 0 Ditambah dengan min 2 Hasilnya adalah min 2 Baris 2 Kolom 1 2 kali 1 2 Ini hasilnya 2 Ini hasilnya 0 Berarti 2 ditambah 2 4 Baris 2 Kolom 2 Min 1 Ya kan Min 1 2 Berarti min 2 Ditambah min 1 Itu min 3 Min 3 ditambah 2 Itu hasilnya adalah min 1 Sehingga hasil perkalian matriks C dengan D Itu adalah min 1 Min 2 4 Min 1 Maka jawabannya adalah Yap siang D Dan perlu diperhatikan bahwasannya matriks itu kalau dituker Itu hasilnya tidak sama Bahkan kalau dituker pun juga walaupun misalnya awalnya bisa dihitung Bisa jadi ketika dituker tidak bisa dihitung Ya contoh kayak misalnya C dikalikan dengan A Nah masalahnya adalah apa Ya kolom di C itu 3 Sedangkan di A ini ada 2 baris Berarti Karena tidak sama Kolom C sama baris A nya itu tidak sama Maka tidak bisa dioperasikan Seperti itu ya Dan perlindungan lagi juga bahwasannya di matriks itu tidak ada pembagian Ya Jadi adanya cuma tambah Kurang Kemudian kali Dan dikali pun itu dengan Dikali dengan matriks Ataupun dikalikan dengan skalar Oke so kita lanjut ke soal nomor 17 Oke ini saya hapuskan lebih dahulu aja Nah oke jadi sebenarnya bisa diperkirakan ya Kalau misalnya nih contoh Kira-kira matriks berapa kali berapa sih Nah untuk yang A Itu adalah 2 kali 2 Terus kemudian dikalikan dengan 2 kali 3 Nah karena berhubung ini sama Maka langsung dibikin kesimpulan bahwasannya Nanti matriksnya itu akan hasilnya adalah 2 dikali dengan 3 Nah ini juga sama nih Nah kan benar dong 2 kali 3 kan ya Barisnya 2 Kolomnya 3 Tuh Kemudian lanjut lagi C dikali D Nah C itu adalah 2 kali 3 Kemudian Dikalikan dengan 3 kali 2 Karena ini sama Berarti langsung nih ujung ke ujung Ya Ujung ke ujungnya adalah Barisnya 2 Kolomnya 2 Benar kan baris 2 Kolomnya 2 Tuh Oke jadi Apa namanya Bisa diperkirakan berapa Bakal jadi matriks Berapa kali berapa Gitu ya Oke Nomor 17 Ada A nih ya 17 A Yang pertama adalah A kali B kali D Oke berarti A nya adalah 1 0 Min 1 2 Nah kemudian Dikalikan dengan B Nah ini adalah 0 Min 1 1 Kemudian 1 2 Min 2 Terus kemudian Dikalikan dengan D Yaitu adalah 1 Min 1 Min 2 1 0 2 Nah jadi sebenarnya Kalau emang kalian mau cek Terlebih dahulu Apakah available Atau alias bisa dihitung Atau enggak Ya dipersilahkan Sebenarnya Karena mungkin ya Daripada Takutnya ini Nggak bisa dihitung Dan ternyata Malah Udah capek-capek Malah nggak bisa dilanjutin Gitu kan Oke Jadi ini 2 Kali 2 Ya kan 2 Kali 2 Terus ini 2 Kali 3 Otomatis Berarti Apa namanya Matrixnya Nanti hasilnya adalah 2 kali 3 Kemudian disini 3 kali 2 Oke Berarti Dengan berhubung Ini sama Ini sama Berarti nanti Hasil matrixnya adalah Ya 2 kali 2 Seperti itu Oke berarti ini Available Atau bisa dihitung Oke So berarti Kita kerjakan Ini sama Seperti Apa namanya Kayak Bilangan Seperti Kayak bilangan biasa Ya kerjain ini dulu Baru nanti Hasilnya Baru dikali dengan Ini Ya udah Baris 1 Kolom 1 Berarti 1 kali 0 0 Kayak satu saja 0 tambah 0 Ya kan Terus baris 1 Kolom 2 Berarti Min 1 Tambah 0 Baris 1 Kolom 3 Berarti 1 tambah 0 Kemudian Baris 2 Kolom 1 0 Tambah 2 Baris 2 Kolom 1 Baris 2 Kolom 2 1 Tambah 4 Terus Baris 2 Kolom 3 Adalah Min 1 Ditambah Dengan Min 4 Oke Berarti Dikalikan dengan Yang namanya 1 Min 1 Min 2 1 0 2 Oke berarti A kali B kali D Sama dengan Ya ini hasilnya adalah 0 Min 1 1 2 5 Min 5 Kemudian Dikalikan dengan Yang namanya 1 Min 1 2 Min 2 1 0 2 Oke berarti A kali B kali D Sama dengan Baris 1 Kolom 1 Berarti hasilnya 0 kali 1 0 Ditambah dengan Min 1 Kali Min 2 Adalah 2 1 kali 0 0 Baris 2 Kolom Baris 1 Kolom 2 0 kali Min 1 0 Min 1 kali 1 Adalah Min 1 1 kali 2 Adalah 2 Terus kemudian Baris 2 Kolom 1 2 1 kali 2 Tambah 5 Min 2 Adalah Min 10 Kemudian Min 5 Kali 0 0 Baris 2 Kolom 2 2 kali Min 1 Min 2 5 kali 1 Adalah 5 Min 5 kali 2 Adalah Min 10 Oke berarti Jawabannya adalah Untuk A kali B Kali D Itu adalah 2 1 Min 1 Tambah 2 Kan 1 Ini 2 Dikurang 0 Adalah Min 8 Kemudian Ini 3 Tambah Min 10 Adalah Min 7 Maka jawabannya Adalah seperti ini Cuma karena Berhubung ini Saya Tidak tahu Jawabannya Apakah Sesuai Harusnya sesuai Oke Kita lanjut Ke nomor 17 Yang B Oke Untuk 17 Yang B Ini Ternyata D kali B Kali A Oke D kali B Kali A Oke Untuk D Adalah 1 Min 1 Terus kemudian Min 2 1 0 2 Kemudian Dikalikan dengan B Yaitu adalah 0 Min 1 1 1 2 Min 2 Kemudian Dikalikan dengan A Yaitu adalah 1 0 Min 1 2 Oke Sorry Nah Ini Kita cek dulu 3 Kali 2 Kan Oke Terus Habis itu Ini 2 2 2 3 So Berarti Dapat kita Simpulkan Bahwasannya Ya Nanti Hasilnya Matriksnya Adalah 3 3 3 Kemudian Dilanjutkan lagi Dikalikan lagi Dengan Matriks 2 2 Nah Berhubung Berhubung Ini Sama Ini Beda Berarti Bisa dihitung Enggak Enggak Bisa Jadi Percuma Kalau Dilanjutin Nah Jadi Palingan Yang bisa Dihitung Bagian Sininya Doang Dan Karena Jadi Kalau Dilanjutin Bisa Dihitungkan Bisa Dihitung Enggak Enggak Bisa Jadi Jawabannya Untuk Yang Nomor 17 Yang B Ini Tidak Bisa Dioperasikan Ya Tidak Bisa Dioperasikan Nah Gitu Karena Baris Dari Kolom Dari Hasil Kali Matrix Yang Ada Disini Itu Tidak Sama Dengan Baris Yang Ada Di Kolom Di Matrix Yang Ini Oke So Kita Lanjut Ke Soal Berikutnya Nah So Kita Lanjut Ke Nomor 18 Sampai Nomor 21 Empat Soal Terakhir Untuk Ditas Formatif Yang Pertama Nah Oke Untuk Soal Nomor 18 Kita Punya Informasi Bahwasannya Jadi Intinya Ada Punya Informasi Ada Matrix A B C D Dan A 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 1 2 2 2 3 3 4 Ini Menyatakan Banyaknya Baris Ataupun Banyaknya Kolom Oke Jadi Barisnya 2x2 Ini 3x3 Ini 4x4 Nah Matrix Ini Memiliki Rumusan Definisi Yang sama Ya Kalau kita Lihat Bahwasannya Di atas Diagonal Kan ini kan Diagonalnya Nih Ini Diagonalnya Nih Nah Setiap Di atas Diagonal Itu Nilainya Pasti Selalu 1 Sedangkan Di bawahnya Itu Akan Selalu 0 Ya Nah Jadi Ini Yang di atas Ini Akan Selalu 1 Sedangkan Kalau yang Di bawah Ini Dia Akan Selalu 0 So Mana Nih Ya Kita Lihat Nih Berarti Kan Semakin Banyaknya Kolom Ya Maksudnya Semakin Kalau Ini kan Berarti Itungannya Baris 1 Kolom 2 Baris 1 Kolom 3 Sedangkan Kalau Misalnya Barisnya Kolom Misalnya Baris 3 Kolom 1 Baris 4 Kolom 2 Itu Hasilnya 0 Artinya Berarti Setiap Baris Yang Nah Jadi Kalau Misalnya Berarti Ini kan Baris 1 Kolom 2 Baris 1 Kolom 3 Oke Berarti Kolom Semakin Besar Sedangkan Kalau Misalnya Untuk Yang Baris Itu Lebih Kecil Daripada Sama Dengan Si Kolom Itu Sendiri Hasilnya 0 Maka Jawabannya Mana Jawabannya Yang A Yang Dimana Kalau Misalnya Disini Dikasih Syarat Bahwasannya Elemen Akan Ada 2 Kondisi Terus Abis Itu Yang Pertama Kondisi Pertama Adalah Akan Hasilnya 0 Apabila Nilai I Lebih Kecil Sama Dengan C Jadi Misalnya Baris Satu Kolom Satu Nah I Sama J Sama Itu Hasilnya 0 Terus Abis Itu Kalau Misalnya Baris 4 Nah Ini Yang Agak Sedikit Aneh Sebenarnya Karena Baris Ini kan Baris 4 Kolom 1 Eh Sorry Baris 4 Kolom 1 Baris Ini Nah Ini I Harusnya Lebih Gede Ya Kan Nah Jadi Makanya Jawabannya Yang B Jadi Dengan I Baris Semakin Besar Ataupun Sama Dengan J Itu Akan Hasilnya 0 Tetap Tetapi Ketika Kolom Yang Lebih Besar Daripada Baris Itu Sendiri Nilainya 1 Nah Kemudian Lanjut Ke Nomor 19 Oke A2 Ya Ini nih Pangkat 2 Hasilnya Akan 0 Nggak Atau Matrix O Oke So Nomor 19 Coba Kita Cek Terlebih Dahulu Berarti Jadinya A2 A2 Kuadrat Itu Berarti 0 1 0 0 Dikalikan Dengan 0 1 0 0 Juga Nah Oke Baris 1 Kolom 1 Berarti 0 Tambah 1 0 Tambah 0 Ya 0 Kemudian Baris 1 Kolom Berapa Baris 1 Kolom 2 0 0 Ya kan Ini 0 Kemudian Ditambahin 0 Lagi Hasilnya 0 Baris 2 Kolom 1 Hasilnya 0 Baris 2 Kolom 2 Hasilnya juga 0 Ya berarti Terbukti enggak Ya Berarti Jawabannya adalah Benar Nah Lanjut ke nomor 20 Apakah Sama Untuk Yang A3 Pangkat 2 Dengan begini Ya Coba kita cek dulu A3 Pangkat 2 Nah Oke Berarti 0 1 0 0 1 0 0 0 Dikalikan Dengan Matrix Yang sama Yaitu 0 1 1 0 0 1 0 0 Oke berarti Ini Kali ini Berarti Baris 1 Kolom 1 Berarti 0 Tambah 0 Tambah 0 Hasilnya 0 Baris 1 Kolom 2 Berarti 0 Tambah 0 Tambah 0 Hasilnya 0 Baris 1 Kolom 3 0 Tambah 1 Tambah 0 Hasilnya 1 1 Berarti Sebenarnya Sudah Jelas Salah Jawabannya Yang A Oke Kita lanjutin Lagi Baris 2 Kolom 1 0 Tambah 0 Tambah 0 0 Kemudian Baris 2 Kolom 2 0 Tambah 0 Tambah 0 Hasilnya 0 Baris 2 Kolom 3 0 Tambah 0 Tambah 0 Hasilnya 0 Baris 3 Kolom 1 Ya Jelas 0 Baris 3 Kolom 2 Ini Apalagi Hasilnya 0 Semua Oke Berarti Jawabannya Ya Salah Kan Lanjut Agar Matris A Pangkat 3 Ini Apa Namanya Akan Menjadi Matris 0 Kira Kira Pangkat Berapa Si Nah Oke Kalau Ini Nah Sebenarnya Ini Bisa Diperkirakan Sebenarnya Kalau Emang Ini Tapi Kalau Emang Kita Mau Kerja manual Misalnya 21 Berarti A Pangkat Ini Nah Oke Jadi Sebenarnya Kalau Misalnya Ditanya Kira-kira Bakal Berapa Oke Jadi Sebenarnya 0 0 11 0 01 0 0 0 Yang Menyebabkan Dia Kenapa Tidak 0 Itu Adalah Ketika Dikali Kan Berarti Ini Kan Baris Apa Namanya Berarti Kolom Mau Dia Baris Berapapun Kalau Kita Kalikan Dengan Kolom 1 Tidak Ada Masalah Berarti Angkanya Bisa Rendam Nah Akan Tetapi Ketika Disini Ketika Dikalikan Dengan Yang Namanya Baris Tertentu Kemudian Disini Didepannya Ada Angka 1 Berarti Apa Baris Setiap Baris Awalan Setiap Baris Itu Tidak Boleh Yang Namanya Angka Selain 0 Terus Oke Kemudian Lanjut Kan Ini Berarti Kan Ini Adalah Sesuatu Yang Sama Kan 3 3 Nah Oke So Berarti Yang Ini Itu Intinya Yang Ini Itu Wajib 0 Oke Jadi Angka Pertama Dari Setiap Baris Kemudian Lanjut Lagi Disini Oh Ternyata Ketika Kita Kalikan Kan Setiap Baris Dan Ini Angka Pertama Ketamu Sama Yang Atas Sini Dan Angka Yang Kedua Akan Ketemu Sama Ini Nah Berarti Apa Ya Baris Yang Kedua Ini Wajib 0 Lagi Ini Wajib 0 Ini Kemudian Ini Wajib 0 Ya Sehingga Bisa Selama 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 Baris Berarti Ini Kolom Kesatu Sama Kolom Kedua Dari Matriks Yang Di Depannya Itu Nilainya 0 Semua Itu Ya Ya Udah Gak Ada Masalah Makanya Disini Kalau Kalian Lihat Ternyata Oh Iya Gitu Kan Nah Coba deh Kalau Misalnya Kita Hitung Lagi Terkait Dengan Ini Berarti A Pangkat 2 Hasilnya Ini Berarti Untuk A3 Dipangkatkan Dengan A3 Berarti A3 Pangkat 2 Dikalikan Dengan A3 Lagi Dan Dan Hasilnya Adalah 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Dikalikan Dengan Yang 0 1 1 0 0 1 0 0 0 Oke Berarti Ya Ini Dikali Ini Ya Pasti Habis Ya Pasti 0 Jadi Selama Baris Berapapun Ketika Dikalikan Dengan Ini Pasti Hasilnya 0 Kemudian Baris Ini Dikalikan Dengan Ini Ya Oke 0 Kali 1 0 0 0 1 0 0 Jadinya Hasilnya 0 Kemudian Ini Nah Ternyata Di Baris 1 Kolom 3 Oke 0 Kali 1 0 0 0 Hasilnya Juga 0 Terus Baris Ini Kolom 1 Ya Hasilnya Pasti 0 Ini Hasilnya 0 Oke Baris Ini Sudah Pasti 0 Karena Depannya Angkanya 0 Semua Oke So Berarti Sudah Terbukti Bahwasannya Minimal Terbukti Selama Disini Wajib Selama Disini Wajib 0 Selama Disini Angka 0 Pasti Hasilnya Angka 0 Semua Oke So Berarti M Harus Minimal 3 Pangkanya Harus Minimal 3 Maka Jawaban Nomor 21 Adalah Siang A Nah Oke So Kita lanjut Ke soal Berikutnya Oke So Kita lanjut Ke Tes Formatif Yang Kedua Dan Kita Masuk Dari Nomor 1 Sampai Nomor 6 Terlebih Dahulu Oke Untuk Soal Nomor 1 Sampai Nomor 6 Ada Matris Seperti Ini Dan Yang Ditanya Adalah A Kali B Kemudian Baru Dikalikan Dengan C Sama A Dikalikan Hasil Dari B Kali C Oke So Berarti Disini Kita harus Mencari Terlebih Dahulu Ya Kira-kira A Kali B Itu Berapa Hasilnya Sama B Kali C Berapa Jadi Nanti Biar Langsung Sekaligus A Oke A Kali B Berarti 1 1 2 1 Kemudian Dikalikan Dengan Yang Namanya B 2 1 0 0 Oke So Berarti Ini Baris 1 Kolom 1 Oke Berarti Ini 2 Tambahin 0 Jadinya 2 Baris 1 Kolom 2 Berarti 1 Tambah 1 Hasilnya 2 Kemudian Baris 1 Kolom 3 Berarti 0 Tambah 1 Berarti Hasilnya 1 Baris 2 Kolom 1 Berarti 4 Tambah 0 Hasilnya 4 Baris 2 Kolom 2 Berarti 2 Tambah 1 Berarti Jadinya adalah 3 Kemudian Baris 2 Kolom Ketiga 0 Tambah 1 Hasilnya Adalah 1 Oke Ini Adalah Untuk A Kali B Kemudian Untuk B Kali C Oke B Kali C Nya Adalah 1 1 2 1 Dikali C Nya Adalah 1 2 0 Oke Ini Bagaimana Ya Ini Nggak Bisa Dikerjain Kenapa Karena Barisnya Sama Kolomnya Banyak Kolom Nggak Sama Ya Berarti Ya Mau A Dikali B Kemudian Baru Dikali C Kemudian Ataupun A Dikalikan B Kali C Sendiri Nggak Bakal Ada Hasilnya Ya Karena Kecuali Ini Kalau Misalnya Untuk A Kali B Kemudian Dikalikan Dengan C Berarti 2 2 1 4 3 1 Dikalikan Dengan Yang Namanya 1 2 0 Oke Ini Baris 1 Kolom Ke 1 Berarti Jadinya Adalah 2 Tambah 2 Tambah 0 Hasilnya Adalah 4 Kemudian Ini Kali Ini Berarti 4 Tambah 6 10 Kali 0 Jadi Ini 10 Ya Oke Berarti My bad Sorry Sorry Ini Ya Sorry My bad 2 1 0 Ini Salah Salah Matriks Sorry Ini Salah Matriks 1 2 1 0 0 1 1 Nah Sorry Salah Lihat saya Matriksnya 2 1 0 0 1 1 Ya 0 1 Berarti Untuk Apa Namanya B Kali C Berarti Baris 1 Kolom 1 Berarti 2 Tambah 2 Tambah 2 Ya kan Dikali Dengan 0 Ditambah Dengan 0 Hasilnya Adalah 4 Kemudian Baris 2 Ini Berarti 0 Tambah 2 Tambah 0 Jadinya Adalah 2 Oke Berarti Untuk A Dikalikan Dengan BC Jadinya Berarti 1 1 2 1 Dikali Ini 4 2 Gitu Ya Eh Sorry Untuk Yang Disini 2 Kali 1 2 2 Kali 2 4 2 Tambah 4 Jadinya 6 Oke Berarti Lanjut Lagi Ini Kali Ini Berarti 4 Tambah 2 6 Yang Ini Sama Ini Berarti 8 Tambah 2 10 Berarti Ya Hasilnya Sama Gitu Ya Nah Oke So Berarti Dapat Disimpulkan Ya Jawabannya Yang Satu Adalah B Kemudian Nomor 2 Jawabannya A Kemudian Dari Soal 1 Dan 2 Dapat Disimpulkan Bahwa Ini Hasilnya Sama Ya Benar Sekali Ya Karena Emang Kalau Mungkin Masih ingat Matri Sekolah Menengah Ya Terkait Dengan Matriks Sekolah Menengah Atas Ya Tapi Kurang Tahu Ya Kalau Mungkin Di Kolom Merdeka Atau Gimana Intinya Kalau Di Matriks Itu Kalau Misalnya Perkalian Seperti Ini Dikelompokkan Begitu Kalau Kelompoknya Dituker Selama Susunan Hurufnya Atau Susunan Matriks Yang Ganti Ganti Itu Sama Aja Jawabannya Ya Oke Itu Untuk 1 Sama 3 Dan Nomor 4 Nah Nomor 4 B Kali C Tambah B Kali D Oke Berarti Kita Sudah Nyari Apa Namanya Siapa B Kali C Oke B Kali C Tinggal B Kali D Yang Belum Kemudian Berarti B Kali D Berarti Jadinya 2 1 0 0 1 1 Kemudian Dikalikan Dengan D Nya Adalah Min 1 0 2 Berarti B D Nya Adalah 2 Ini Min 2 Tambah 0 Tambah 0 Jadinya Adalah Min 2 Kemudian Ini 0 Tambah 0 Tambah 2 Hasilnya Adalah 2 Oke Berarti BC Kali BD BC Tambah BD Oke Berarti Untuk Nomor 4 BC Tambah BD Sama Dengan 42 Ditambahkan Dengan Yang Namanya Min 22 Jawab Jawab Adalah 24 Ya 4 Tambah Min 2 Kan 2 2 Tambah 2 Itu 4 Oke Kemudian Lanjut Lagi Nomor 5 Nomor 5 B Kali C Tambah D Oke Berarti Kita Cari Dulu C Tambah D Berapa Hasilnya C Tambah D Berarti 120 Tambah Dengan Min 102 Berarti Hasilnya Adalah 1 Tambah Min 1 Adalah 0 2 Tambah 0 2 0 Tambah 2 2 Oke Berarti B Kali C Tambah D Sama Dengan B Nya Adalah 210 0 11 Dikali Dengan 0 22 Oke Berarti Jadinya Ini 0 Tambah 2 Tambah 0 2 Kemudian Ini 0 Tambah 2 Tambah 2 Hasilnya Adalah 4 Berarti Jawabannya 2 4 Yang A Kalau Yang Nomor 4 Adalah Yang B Kemudian Ditanya Dari 4 Dan 5 Apakah Hasilnya Sama Ya Jadi Jawaban Nomor 6 Adalah Yang B Yaitu Benar Dimana Ini Berhasilaku Sifat Distributif Ya Jadi Dikelompokkan Sorry Itu Pernama Didistribusikan Itu Boleh Jadi B Kali C Tambah D Itu Berarti Ini Ditambah Sama Ini Juga Boleh Gak ada Masalah Oke So Kita lanjut Ke soal Berikutnya Nah Oke So Kita lanjut Ke soal Nomor 7 Sampai Nomor 12 Nah Ini Terkait Dengan Inverse Matrix Oke Nomor Ada A Sama B Intinya Nah Ditanya Inverse Matrix A Atau A Pangkat Min 1 Oke Jadi Ini Sebenarnya Gini ya Sebenarnya Apakah Harus Mungkin Masih ingat Terkait Dengan Nah Kalau Misalnya Sebenarnya Ini Kan ada Rumus Terkait Dengan Misalnya A Itu Adalah A B C D Maka Maka Untuk Mencari Inverse A Itu Adalah 1 Per Determinan A Dikali Dengan Nah Jadi Dikalikan Dengan Ini Ditukar Terus Ini D Ini A Kemudian Ini Sama Sama Di Minus Oke Jadinya Kurang lebih Seperti Ini Itu Kalau Misalnya Kita Bahas Terkait Dengan Matrix Pakai Rumus Nah Tapi Sebenarnya Tidak Usah Pakai Rumus Itu Bisa Sebenarnya Tanpa Harus Yang Namanya Pakai Rumus Balik Lagi Ke Dasarnya Adalah Inverse Kalau Dikalikan Dengan Yang Namanya Matrix Itu Sendiri Jadi Matrix Dikalikan Dengan Inverse Matrix Itu Sendiri Akan Menjadi Matrix Identitas Dan Ini Berlaku Juga Kalau Ditukar Posisinya Yaudah Berarti Jadinya Kalau Matrix Inverse Matrix Berarti Yaudah 1 2 1 1 Nah Tapi Masalahnya Kita Tidak Tau Berapa Kita Simbolkan P QRS Misalkan Sama Dengan Inverse Matrix Identitas Yang Diagonal Utamanya Satu Sisanya Angka 0 Jadi 1 1 0 0 Begini Yaudah Berarti Ini Jadinya 2P Tambah Dengan 2R Gitu Ditambahkan Dengan 2R Set Set Gitu Kemudian Lanjut Lagi Baris 1 Kolom 2 Ki Tambah 2S Kemudian Ini Tambah Ini Berarti P Tambah R Terus Kemudian Ini Kali Ini Ki Tambah S Berarti Ki Tambah Dengan S Nah Ini Nilainya Akan Setara Dengan Yang Namanya 1 0 0 1 Sehingga Kita Punya Kesimpulan Yang P Tambah 2R Itu Sama Dengan 1 Dan P Tambah R Itu Sama Dengan 0 Kemudian Kita Punya Formasi Ki Tambah 2S Ki Tambah Dengan 2S Sama Dengan 0 Sedangkan Ki Ditambah S Sama Dengan 1 So So Berapa Berapa Nilai P Ataupun Ada Ki Ataupun Berapa A Yaudah Ini Tinggal Kita Eliminasi Dulu Aja P Pasti Ketemu R R Sama Dengan 1 Berarti Kalau R Sama Dengan 1 Berarti P Tambah R Sama Dengan 0 P Tambah 1 Sama Dengan 0 Berarti P Adalah Min 1 Nah Kemudian Untuk Ki Ini Juga Sama Ini Tinggal Dikurangin Aja Coret Berarti 2S Kurang S S Sama Dengan Min 1 Berarti Ki Tambah S Sama Dengan 1 Berarti Ki Ditambah Dengan Min 1 Sama Dengan 1 Berarti Ki Sama Dengan Berapa 2 2 Tambah Min 1 Kan 1 Yaudah Berarti Dapat Disimpulkan Bawasannya Bawasannya Inverse Matrix A Yang Punya P Ki R S Itu Nilainya Akan Sama Dengan Min 1 2 R S Min 1 Sehingga Jawabannya Adalah Yap Si Yang A Kalian Nanti Bisa Cek Sendiri Dengan Menggunakan Rumus Yang Ini Jawabannya Sama Kok Oke Nah Tapi Untuk Determinannya Gimana Cara Nyarinya Determinannya Bisa Pakai A D Jadi Ini Kali Ini Dikurangkan Dengan Ini Kali Ini Itu Untuk Determinan A Oke Sekarang Untuk Yang Inverse B Oke Jadi Untuk Nomor 7 Jawabannya A Dan Kita Lanjut Ke Soal Nomor 8 Nomor 8 Ini Juga Sama Berarti Nah B Dikalikan Dengan Inverse B Itu Sama Dengan Matrix Identitas Berarti 1 1 0 2 Nah Ini Kita Kasih A B C D Misalnya Sama Dengan 1 0 0 1 Gitu Terus Berarti 1 Tambah A Tambah C A Tambah C Kemudian Ini B Tambah D Untuk Baris 1 Kolom Keduanya Baris 2 Kolom 1 Berarti A 0 Tambah 2 C Jadinya 2 C 0 Tambah 2 D Jadinya Adalah 2 D Sama Dengan 1 0 0 1 Sehingga Kita Punya Informasi Apa 2 C Sama Dengan 0 Berarti C 0 Kemudian 2 D Sama Dengan 1 D D Nya Adalah Setengah Nah Kalau Udah Tinggal Cari A Tambah C Sama Dengan 1 Berarti A Tambah 0 Sama Dengan 1 Berarti A 1 Kemudian B Tambah D Sama Dengan 0 Berarti B Tambah Setengah Sama Dengan 0 Berarti B Adalah Min Setengah Nah Yaudah Berarti Dapat Disimpulkan Bahwasannya Inverse B Itu Adalah A 1 Sorry Kan Ini Jadinya A B C D Kan Kita Berarti Inverse B Adalah Setara Dengan Yang Namanya 1 Terus Min Setengah Kemudian C Adalah 0 Dan D Adalah Setengah Maka Jawabannya Yap Siang B Seperti Itu Oke Kemudian Lanjut Ke Nomor 9 Nomor 9 Kita Diminta Menghitung Nilai A Kali Dengan B Oke Nomor 9 A Dikalikan Dengan B Itu Berarti 12 11 Itu Dikalikan Dengan 11 02 Berarti 1 Tambah 0 1 Terus Berarti 1 Kolom 2 1 Dikalikan Hasilnya 1 Tambah 2 2 4 Berarti 1 Tambah 4 5 5 Kemudian Ini Kesini 1 Tambah 0 Berarti 1 1 Tambah 2 Hasilnya 3 Berarti 1153 Nah Kemudian Disini Diminta Hitunglah Inverse Daripada AB Nah Kalau Kalian Mengerjakan Inverse AB Normalnya Otomatis Cari AB Baru Kalian Inverse Kalau Kalian Nanti Mau Cek Pakai Ini Dipersilakan Oke Cuman Untuk Ini A Inverse Ini Berarti AB Dikalikan Dengan Inverse Daripada AB Itu Sama Dengan I Berarti AB Adalah 1513 Dikalikan Dengan V X Y Sama Dengan 1001 Sehingga Berarti V Tambah Dengan 5X Ini V 5X Ditambah Jadi 5X Kemudian Baris Satu Kolom 2 Berarti W Tambah Dengan 5Y W Tambah Dengan 5Y Kemudian Ini Lanjut V Tambah Dengan 3X Kemudian Lanjut Lagi W Tambah 3Y Sama Dengan 1001 Sehingga Kita Punya Informasi Apa Yang pertama Adalah V Tambah 5X Sama Dengan 1 Kemudian V Tambah 3X Sama Dengan 0 Kita Langsung Ilangin Aja Berarti 2X Sama Dengan 1 Berarti X Adalah 1 Per 2 Kemudian W W W 5Y 5Y Sama 0 Kemudian W 3Y Sama 1 Kemudian Ini Kalau Dikurang Berarti 2Y Sama Dengan Min 1 Berarti Y Adalah Min 1 Per 2 Nah Berarti V Tambah 3Y Sama Dengar 0 Berarti V Tambah 3X Sama Dengan 0 Berarti V Sama Dengan Min 3X Berarti V Sama Dengan Min 3 Dikalikan Dengan 1 Per 2 Berarti V E Lihat 3 Per 2 Terus W Tambah 3Y Sama 0 Berarti W Sama Dengan Min 3Y Berarti W Adalah Min 3 Dikalikan Min Setengah Maka Nilai W-nya adalah 3 per 2 Kita punya kesimpulan apa? Kesimpulannya adalah inverse AB sendiri Tadi kita misalkan W, EV, W, X, Y Maka nilai V-nya adalah min 3 per 2 Kemudian W-nya adalah 3 per 2 X-nya adalah 1 per 2 Dan Y-nya adalah min 1 per 2 Nah disini kita sudah punya informasi bahwa hasilnya segini Sorry, ini bukan V tambah 3Y Melainkan V tambah 5Y Sorry, my bad Ini V tambah dengan 5Y Berarti jadinya V sama dengan min 5Y Ini kalau dikali 5 Jadinya ini berarti 5 per 2 Berarti ini bukan 3 per 2 Melainkan 5 per 2 Nah oke, jadi kita sudah punya informasi bahwasannya itu nilai inverse AB-nya itu begini ya Oke, terus lanjut lagi Inverse B dikalikan dengan inverse A Oke, berarti hasil daripada nomor 8 dikalikan dengan nomor 7 Oke, so langsung lah Ini kita hapus terlebih dahulu Cuma untuk yang ini Jangan dihapus Karena ya itu jawaban untuk nomor 10 kan Karena dilihat di ini Apakah inverse matrix B dikalikan dengan inverse matrix A itu sama dengan inverse daripada matrix A dikali dengan B Nah, nanti itu yang kita cek Oke, so berarti nomor 11 Inverse matrix B kali dengan inverse matrix A Berarti B inverse-nya adalah 1, min setengah, 0, setengah Dikalikan dengan yang namanya min 1, 2, 1, min 1 Oke, berarti jadinya ini min 1 ditambah dengan min setengah Min 1 ditambahkan dengan min setengah Oke, terus kemudian lanjut lagi Ini 2 ditambah dengan 1, 2, gitu ya Kemudian lanjut lagi 0 ditambahkan dengan setengah Terus ini 0 ditambahkan dengan min setengah Oke Berarti min 1 dikurang dengan setengah Itu artinya kan berarti min 1, setengah Min 1, setengah itu adalah min 3, 2 2 tambah setengah, 2, setengah 2, setengah itu adalah 5 per 2 0 tambah setengah, ya setengah 0 tambah min setengah, ya min setengah Berarti, ya jawabannya adalah Yap, siang B Nah, dengan begitu apakah sama nilainya? Ya, sama Ya, karena apa? Karena berdasarkan sifat inverse matrix Yang mungkin kalian pernah pelajari Bahwasannya, ya A kali B itu diinversekan Maka setengah dengan inverse B dikalikan dengan inverse A Seperti itu, ya Bisa kalian cek Sifat-sifat inverse matrix sama sifat-sifat operasi matrix, ya Tinggal kalian cek aja Oke, so Dengan begitu kita lanjut ke soal berikutnya Nah, oke So, kita lanjut ya Ke soal nomor 13 dan nomor 15 Oke, jadi nomor 13 sampai nomor 15 ini Ada matrix ini dan ditanya terkait dengan transpose Oke, dari nomor 13 terlebih dahulu Transpose matrix P Nah, atau PT Atau biasanya ada beberapa yang menulisnya tidak PT Kalau tidak salah P aksen atau apa gitu Nah, jadi namanya transpose itu adalah menukar Exchange Exchange the rows and the columns Jadi, tukar baris sama kolomnya Oke, berarti Kalau misalnya disini adalah Ini kan berarti barisnya 3, kolomnya 2 3 kali 2 Nah, maka nanti matrix Transpose-nya akan menjadi 2 kali 3 Seperti itu ya Oke, yaudah Tinggal sebutin aja kolom jadi baris Kolom pertama akan jadi baris pertama 1, 2, 3 kan 1, 2, 3 Kemudian 4, 5, 6 4, 5, 6 Inilah hasil daripada transpose matrix Apa namanya, transpose lah Ya, atau transpose dari matrix P Maka jawabannya adalah yang A Nah, lanjut ke nomor 14 Oke, nomor 14 adalah matrix Q Yang ditransposekan sekarang Oke, berarti Apa? Berarti ini kan 3 kali 3 ya Kalau nomor 3 kali 3 Kalau matrix persegi ya Mau ditranspose ya Pasti bakal sama aja Dimensi matrixnya Tapi, elemennya beda Kalau ini jadinya 1 2, min 3 Kemudian ini 2, 4, 0 Kemudian min 3, 0, 1 Nah, sehingga jawabannya adalah Yaps yang B Dan kita lanjut ke soal terakhir Untuk modul pertama Ya, titus formatif kedua Oke, nomor 15 Oke, nomor 15 Apakah yang Mana yang termasuk matrix simetris Oke, namanya matrix simetris itu adalah Matrix yang Persegi Gitu ya Nah, ini Mesti dicek satu-satu Ya Jadi, matrix simetris itu adalah Misalnya kita punya matrix A Dan ternyata matrix hasil transpose nya itu sama Nah, kalau kita cek untuk P Termasuk jawaban yang sama enggak Ya, beda Karena udah jelas banget Yang namanya baris dan kolomnya beda Ketika dituker di exchange Sudah pasti beda matrix So, berarti P udah enggak mungkin termasuk Nah, Ki transpose Dengan Ki Apakah sama? Wah, sama Oke, berarti Ki Pas ya Nah, ini adalah matrix simetris Kemudian bagaimana dengan R? Nah, yaudah Berarti mau enggak mau Kita harus nyari Yang R dulu R transpose Berarti Hasilnya adalah 1, 1, 0 Terus 1, 1, 0 Kemudian 0, 0, 0 Kemudian 1, 1, 0 Apakah sama? Tidak Berarti ini bukan matrix simetris Kemudian Untuk S Transpose matrix S Adalah Ya Sa, min, 1, 0 Ya kan Baris 1 jadi kolom 1 Baris kedua jadi kolom kedua 0, 5 Berarti apa? Ya Sama persis juga Berarti yang termasuk Yang termasuk matrix simetris Adalah Ki dan S Maka jawaban nomor 15 adalah Yang P Ya Nah Jadi Sebenarnya Untuk di matrix ini Kalau misalnya tadi Kalian mau ngecek Pakai determinan matrix ya Pakai Sorry Inverse matrix Yang kalau kalian cek pakai rumus Harusnya sama Bukan harusnya lagi Bukan harusnya lagi Tapi harus sama Karena Emang definisi Atau penurunan rumusnya sendiri Terkait dengan Inverse matrix itu Kayak pakai rumus itu Ya dasarnya dari situ juga Gitu Terus terkait dengan Inverse Apa namanya Operasi matrix Berserta sifat-sifatnya Terus kemudian Inverse matrix Berserta sifat inverse matrix juga Kemudian Transpose matrix Nah Jadi Sebenarnya terkait dengan Operasi Dan apalagi Apa namanya Inverse itu Punya sifat-sifatnya Nah Sifat-sifat itu Dipakai untuk Mempermudah Gitu Jadi kita gak perlu Ribet-ribet lagi Ya Contohnya misalnya nih Kita tahu bahwasannya kan Ada matrix Apa namanya A itu adalah A, B, C, D Kemudian Tadi kan kita dapat Bahwasannya Untuk Inverse matrix A itu Adalah 1 per Gitu ya 1 per A kali D Dikurangkan dengan B kali C Dikalikan dengan Yang namanya D A Terus ini min C Ini min B Kan gitu Nah Dapat dari mana sih Dasarnya kan gitu ya Nah Oke Jadi Sebenarnya basic lagi Balik lagi ke dasarnya Yaitu adalah A Dikalikan dengan Inverse A Itu kan sama dengan Matrix identitas Yang dimana Ini kan A, B, C, D Nah Kemudian kita punya Ini kita bikin P, Q, R, S aja deh Sama dengan 1, 0, 0, 1 Sehingga ini kan Kalau dihitungkan Berarti jadinya adalah A, P, K Tambah dengan Br Kemudian ini Baris 1 kolom 2 Berarti A, Q, A, A kali Q Tambah B, Kali S Terus baris 2 kolom 1 Berarti C, P Ditambahkan dengan DR Kemudian lanjut lagi Apa Ya C, Q Ditambahkan dengan DS Yang kemudian Ini hasilnya adalah 1, 0, 0, 1 Nah yaudah Berarti kita punya Kesimpulan apa nih Nah gitu ya Kita punya Kita punya Kesimpulan apa Yang bisa kita peroleh Yang pertama adalah A, P Ditambahkan dengan BR itu Sama dengan 1 Kemudian C, P Tambahkan dengan DR itu Sama dengan 0 Ya kan Terus abis itu A, Q Tambah B, S Itu sama dengan 0 Kemudian C, Q Ditambahkan dengan DS Itu sama dengan 1 Nah Ini gimana Cara kerjainya Nah Kalau kita mau Nyari P dulu Kan berarti Gampang Kali C Kali dengan A Ya Jadi ini Kita mungkin Ngerjainya Pake double Eliminasi Biar 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 Nggak Nggak Pakai Substitusi Karena Kalau Namanya Bikin Ini Agak Sedikit Ribet Sebenarnya Atau Kalau Kalian Mau Pakai Substitusi Diperbolehkan Oke Ini Kali C Dikalikan Dengan A Ya Karena Biasanya Kalau Koefisi Yang begini Tinggal Gampangnya Adalah Atasnya Dikali Dengan Ini Bawanya Kali Dengan Ini Sehingga Jadinya Adalah ACP Tambah BCR Sama Dengan C Terus Kemudian Ini Adalah ACP Ditambahkan Dengan DCR Itu Sama Dengan 0 Ketika Dikurang Pasti Ini Habis Sehingga Apa Berarti B Kurang BCR Kurang DCR Itu Sama Dengan C Kan Gitu Ya Oke Berarti Bisa Kita Simpulkan Apa Berarti R Kemudian Ini BC Kurang DC Sama Dengan C Berarti R Nya Apa C Per Sorry Ini DAR D AR Oke DAR Ini Berarti DA Oke Berarti BC Dikurangkan Dengan Yang Namanya DA Gitu So Dari Kesimpulan Yang Pertama Yang Pertama Ini Yang Kedua Pengerjaan Kedua Atau Intinya Set Ini Yang Pertama Kita Sudah Punya Informasi Bahwasannya R Sama Dengan Ini Ketika Sudah Dikerjakan Kemudian Sekarang Kita Mau Nyari Berarti Kita Lengkapin Dulu Sekarang Kita Nyari P Berarti Ini Dikalikan Dengan D Dikalikan Dengan B Sehingga Berarti Jadinya ABP Tambah BDR Sama Dengan D Kemudian BCP Tambah Dengan DRB Sama Dengan 0 Kemudian Dikurangkan Pasti BRD Ini Sama Sebenarnya Sehingga Berarti ABP Kurang BCP Sama Dengan D Berarti Nilai P Ini Kalau Kita Keluarkan Jadinya AB Dikurangkan Dengan Yang Namanya Eh Sorry Kok ABP Jadi ADP ADP Ini ADP Berarti Ini AD Sorry AD Dikalikan Dengan AD Dikurangkan Dengan BC Sama Dengan D Berarti P Itu Sama Dengan D Per AD Dikurangkan Dengan BC Nah Oke So Nomor Dua Kita Punya Informasi Bahwasannya Untuk Nilai P Sendiri Adalah D Per AD Dikurangkan Dengan BC Oke So Ini Untuk Kesimpulan Yang Kedua Nah Kesimpulan Yang Ketiga Berarti Ini Untuk Mencari S Terlebih Dahulu Oke Dikalikan Dengan C Dikalikan Dengan A Berarti Jadinya AC Q Ditambah Dengan CBS Sama Dengan 0 Kemudian AC Q Ditambahkan Dengan ADS Itu Sama Dengan A Kemudian Dikurang So Berarti Ini akan Habis Nilainya Oke Berarti Jadinya CBS CBS Dikurangkan Dengan ADS Sama Dengan Min A Berarti Kemudian S Dikalikan Dengan CB Dikurangkan Dengan AD Sama Dengan Min A Berarti S S Sama Dengan Min A Per CB Dikurangkan Dengan AD Oke Itu Nomor Tiga Berarti S S Dengan Min A Per CB Dikurangkan Dengan AD Itu Untuk Yang Ketiga Nah Sekarang Yang Apa Oke Berarti Tinggal Yang Oke Sorry Ini Aki Tambah BS Sama Dengan 0 Kemudian Cki Ditambahkan Dengan DS Sama Dengan 1 Nah Kali Ini Yang Diilangin S Kali D Kali B Berarti Jadinya Ad Ki Tambah BSD Sama Dengan 0 Kemudian CB Ki Ditambah Dengan Yang Namanya DBS Oke DBS Sama Dengan B Berarti Kalau kita Kurangkan Apa Ya Ini Habis Habis And Then AD Ki Dikurangkan Dengan CB Ki Sama Dengan Min B Ki Kita Keluarin Berarti AD Dikurang Dengan BC Sama Dengan Min B Berarti Ki Nya Adalah Min B Per AD Kurang BC Yang Keempat Kita Punya Ki Sama Dengan Min B Per AD Dikurangkan Dengan BC Sehingga Apa Sehingga Kita Dapat Simpulkan Bahwasanya Inverse Matrix A Itu Bentuknya Begini P Nya Ini Ki R Nya Itu AP AP RS Yang dimana Masing-masing P P Ki RS Seperti Ini Nah Cuman Kalau kalian Perhatikan Yang menarik Adalah Apa Yang menarik Adalah Di bagian bawahnya Memiliki Bentuk Yang serupa Sebenarnya Ya Sudah Berarti Kita Samain Aja Kita Mau Sama-sama Bikin Apa Kita Sama-sama Kita Mau Bikin AD Dikurangkan Dengan BC Jadi Set Dikurangkan Dengan Set Yaudah Berarti Mana yang Belum Berubah Yaudah Yang ini Nah Jadi Disini Berarti R Sama Dengan R Sama Dengan Ini Berarti Min Kita Keluarin Alias Kita Faktorin Min 1 Jadinya Berarti DA Apa Namanya Min BC Ditambah Dengan Yang Namanya AD Ini C Berarti R Nya Sendiri Adalah Min C Per Apa BC Dikurangkan Ini AD Dikurangkan Dengan BC Kemudian Ada lagi Nggak Yang Belum AD Kurang BC Ini Oke S Berarti Min A Per Min 1 Dikalikan Dengan Yang Namanya Min BC Ditambahkan Dengan AD Berarti S Sendiri Adalah A Per AD Dikurangkan Dengan BC Lebih Seperti Itu Yaudah Berarti Inverse Matrix A Ini Sebenarnya Yaudah Kita Hit Tulis Gitu Kan Apa Bentuknya Berarti P Nya Adalah D Per AD Berarti Berarti Terus Kemudian Ki Itu Adalah Min B Per AD Kurang BC Terus Kemudian R Nya Adalah Min C Per AD Kurang BC Kemudian Untuk S Adalah A Per AD Kurang BC Nah Dari Dari Sini Kan Sama Sama Punya Per AD Kurang BC Nah Kita Faktorin Lagi Jadinya 1 Per AD Kurang BC Itu Dikalikan Dengan D Min B Min C A Ketemulah Rumus Inverse Matrix 2 Kali 2 Seperti Ini Nah Kurang Lebih Seperti Itu Jadi Walaupun Sebenarnya Ada pendekatan Lain Yang Dapat Digunakan Gitu Ya Ada Pendekatan Lain Yang Digunakan Untuk Memperoleh Rumus Seperti Ini Juga Ada Gitu Ya Oke Jadi Ini Adalah Determinan A Gitu Jadi Satu Per Determinan Matrix Dikalikan Kurang Lebih Seperti Ini Dan Nanti Kalau Kalian Cek Nah Karena Berhubung Ini Kita Menurunkan Dari Ya Ini Otomatis Terbukti Berarti Harus Sama Bukan Harusnya Lagi Jadi Wajib Sama Kalau Ada Ada Yang Beda Otomatis Either Kalau Tidak Pake Cara Ini Salah Ngitung Atau Pake Cara Yang Ini Yang Salah Ngitung Ya Oke So Segitu Untuk Yang Bisa Sampaikan Untuk Modul Pertama So Thanks For Watching This Video And Don't Forget To Like And Subscribe Channel Jika Bermanfaat Dan Thanks Yang Sudah Donasi Di Sawa Dan Untuk Mendukung Channel Youtube Saya Dan Jika Ada Kekiliran Atau Pertanyaan Langsung Saja Di Kolom Komentar Dan Saya pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you In the next video Bye Bye Bye